Pemirsa sebuah motor klasik keluaran era 70-an hilang saat diparkir di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bagan Peti, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Aksi pencurian tersebut terekam kamera pengawas yang ada di rumah tersebut. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang pencuri saat beraksi mencuri sebuah motor klasik keluaran tahun 70-an. Pencurian ini terjadi di kawasan Jalan Sari Bakti, RT10, Kelurahan Bagan Peti, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Pada Senin Dini Hari, 18 Maret 2024, sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Tampak dalam rekaman tersebut, seorang pria dengan menggunakan jaket berpenutup kepala atau hoodie dan mengenakan celana pendek, memasuki pekarangan rumah korban berinisial R dan langsung mengamati situasi rumah korban. Tak berapa lama, pelaku kemudian langsung membawa kabur motor klasik incaranya itu ke jalan raya dan menghilang. Aksi pencurian sendiri baru diketahui korban saat korban dan temannya hendak membeli makanan sahur di warung. Motor klasik kesayangannya yang ditaksir bernilai lebih dari 7 juta rupiah tersebut raib di gondola maling dalam hitungan detik. Indah, rekan korban yang ditemui di lokasi kejadian pada Rabu Siang, mengatakan korban sama sekali tidak mendengar suara gaduh saat pencurian berlangsung. Korban bahkan tidak dalam kondisi tidur karena sudah masuk waktu sahur. Meski sudah dilakukan pengejaran, namun korban dan rekan-rekannya yang lain tidak berhasil menemukan motor klasiknya itu. Tanggal 18. Tanggal 18 subuh ya? Ya, subuh. Itu motor apa yang mbak yang bilang? Bodinya tuh CB katanya. Tapi dalamnya misalnya tuh CG. Oh gitu, tapi tetap motor lama ya? Motor klasik kayaknya. Motor klasik ya? Klasik sih. Kemarin tuh ketahunya karena ngecek lampu kalau lampunya mati, makanya tahu motornya gak ada. Kalau motornya mati ya? Keluar kan, ke pintu, motor klasik. Saat ini, video aksi pencurian motor klasik milik korban telah beredar dan viral di media sosial. Diharapkan agar masyarakat dapat membantu korban menemukan motornya yang hilang tersebut. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan. Selamat datang. Terima kasih.